Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu Anggap saja itu, yakini saja, yakini saja sebagai kotor Supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan Dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah Misalnya saya, saya ini kan termasuk kaya keren misalnya Misalnya Masalah keimanan Tanya apa ngeluh? Kalau tanya apa ya gimana? Masalah keimanan tentang kota dan kota Kalau kota dan kota itu kita sudah ditentukan oleh Allah Kenapa masih dimintai bertanggung jawaban? Oh ya Betul Ya seperti mukat di masa tadi ya Jadi ngaji itu harus kafah Kafah itu artinya komplit Jadi Nabi dalam banyak hal Yang momennya tepat ya Menganalisis dengan kotor-kotor Tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan kotor-kotor Jadi misalnya gini Kamu kadung di takdir pernah punya dosa Dan kamu ingin tobat Maka dosa yang masa lalu anggap saja kotor-kotor Terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat Jangan lalu setelah kotor-kotor kamu sudah berkeinginan tobat Ini penting saya utarakan Karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali Saya jamin Di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali Dua kali itu dua solusi Nabi pernah menghentikan Jika umatku telah menjustifikasi kotor dan kotor Kamu jangan ikut-ikut Karena nanti akan Yang zina gak apa-apa Saya sudah kotor-kotor Yang maling ya gak apa-apa Karena sudah kotor Wah bahaya bisa hancur syariat Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke kotor-kotor Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam Ada kan di hadis Soha itu jelas Ini dengerinnya Ini betul di hadis Soha itu Nabi Musa itu sangking Israelnya Memang beliau orang apa Pertama semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh Nabi loh ya gak sampean Nabi Sampean gak usah habisi begitu Nabi ini Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam Padahal Nabi Adam dengan Abul Basak Tokong Tamada Tamah ketemu langsung mau gini Anta Adam Kamu betul yang namanya Adam Ya saya Adam Gara-gara kamu orang gak hidup di surga Jadi kalau sangkan marah gara-gara kamu Saya harus cari uang sampai Korea Coba kalau kita masih di surga Gak perlu kerja dimana Karena semuanya tersediakan Gak punya istri jelek Semuanya cantik Gara-gara jenengan Kita harus keluar di bumi Dan keluar dari surga Nabi Adam itu Karena orang sepuh ya Beliau santai saja Anta Musa kamu betul Musa Ya saya Musa Anta Kalimu Ya saya Kalimu Anta Sofiyo Nabi Adam masih muji-muji rilang Ini pentingnya orang bijak Jadi kalau sama nanti ngelawan saya Saya tetap bijak Insya Allah Tapi sampai yang bisa neraka Ngelawan dia itu dosa Dosa sekali Bukan dosa biasa Sangat dosa Nabi Musa Nabi Adam masih Anta Sofiyo Anta Kalimu Bukankah kamu melihat di Taurat Bahwa saya akan dosa Dan akan dosa saya Sudah ditulis 40 tahun Sebelum saya dosa Iya ya Musa Iya ya Nabi Adam Ya betul Berarti kamu Mengkritik saya Atalu Munani Fi Amrin Kot Kot Kamu Mengkritik saya Menyalahkan saya Dengan sesuatu yang sudah Dikotok-kotok oleh Allah sebelum saya laku Lakukan Jadi sudah ditulis sama 40 tahun sebelum tadi